Nelayan di posisi repantai utara Lamongan memiliki cara unik mengucap rasa syukur atas rezeki yang didapat di laut. Mereka menggelar adu balap ketangkasan miniatur perahu sebagai ajang stilaturahmi antar nelayan. Sekelompok nelayan di desa Belimbing, kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, memiliki tradisi unik dengan menggelar lomba barak miniatur perahu. Berbagai jenis miniatur perahu ini berbentuk seperti perahu-perahu besar yang selama ini beroperasi di Laut Pantura. Seperti perahu nelayan, kapal TNI AL, dan juga speedboat. Bentuk serta asitektur miniatur perahu ini juga dibuat semirip mungkin dengan aslinya. Lengkap dengan mesin, jarik ikan, dan juga kemudi perahu. Lomba ini digelar di tempat pelelangan ikan Brondong. Dua orang peserta yang akan bertanding membawa perahu remote control mereka ke tepi laut. Meski terlihat mudah, ternyata beberapa peserta kesulitan mengendalikan perahu mereka melewati beberapa penghalang karena terkendala ombak. Menang terus Pak ya? Menang yang pertama juara satu, yang kedua tidak juara, yang terakhir belum. Kesulitannya apa? Kesulitannya ya agak berugi itu aja. Remote? Iya. Ini dalam rangka apa Pak? Dalam rangka peti laut. Ajang yang digelar rutin tiap tahun ini juga sebagai saran silaturahmi antar nelayan dan juga bentuk syukur atas rezeki yang mereka dapat. Peserta dari masyarakat sekitar dengan kelompok-kelompok. Ada komunitas untuk pembuat perahu miniatur sekaligus mesin-mesin dari modifikasi remote, remote control itu. Dan beberapa ada yang dari musim, apa ya, musim mini diesel, musim rumput-rumput ya. Dimodifikasi untuk menjadi sesuatu yang asik untuk hiburan. Rencananya ajang kreativitas seperti lomba balap miniatur perahu nelayan ini akan dibuat lebih meriah lagi. Sebagai ajang silaturahmi antar nelayan Sepantura. Muhammad Mahrus melaporkan untuk NET. Jangan lupa like, share dan subscribe ya!